Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah hari ini kita bakal membahas bagaimana cara mencari sinyal yang hilang pada next parabola ya nah langsung saja ya kita ke tutorialnya nah ini adalah contoh next parabola yang hilang sinyal yuk langsung saja kita pergi ke pengaturannya nah oke tunggu dulu ya kembali silahkan kalian klik menu ya kemudian pengaturan di daftar satelit ya nah ini daftar satelit ya nah yang harus kalian perhatikan adalah dimana intensitas sinyal dan kualitas sinyal itu harus terisi ya di tujuh di minimal 60% nya seperti ini nah seperti daftar stelit ini ya nextelcom itu intensitas sinyalnya 60% sedangkan kualitas sinyalnya tidak ada ya nah ternyata setelah kita koreksi di next kuban itu intensitas sinyalnya 92% ya sedangkan kualitas sinyalnya 72% nah disini untuk intensitas dan kualitas sinyalnya ada ya Nah ternyata ada perubahan dari nextelcom berubah menjadi satelit next kuban ya nah next kuban mungkin ada peraturan terbaru ya dari kerjasama antara perusahaan dengan stelit ya ataupun channel nah setelah saya cek di semua satelit itu yang tidak ada sinyalnya eh maaf-maaf yang ada sinyalnya cuman next kubannya nah kuban nah kalau sudah kalau kalian melihat ada intensitas sinyal dan kuatitas sinyalnya ada berapa sampai 72% nya itu berarti kalian tidak usah menyetting LNB dan dan antena lagi ya jika itu tidak ada seperti contoh ini ini tidak ada kualitas sinyal ya silahkan kalian setting terlebih dahulu antena dan LNB nya nah karena ini sudah ada kita langsung saja jika seperti ini silahkan kalian langsung saja saya pilih saya pilih scan nya dengan menekan tombol warna biru nah ini seperti ini ya ini biru ini ini adalah scan biru nah oke langsung saja kita scan ya langsung kemudian scan ini kita tipe scan nya pencarian stelit ya stelitnya next kuban dan hanya hanya PTA nya tidak cari siaran TV dan radio ya pencarian jaringan tidak ya mode scan scan penuh ya sekarang kalian klik oke mencari ya ya langsung kita klik oke sudah selesai pencariannya sekarang mari kita cek daftar sinyal yang sudah ditemukan ya nah ini dia ya kemudian kita masuk ke menu menu kemudian daftar siaran TV ya nah nah ya sudah ada ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi jadi 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 oke jadi